Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi beberapa update yang akan segera hadir di original server mobile legend Yang pertama akan hadir skin epic terbaru dari Carmilla Jadi dari modelnya ini cukup bagus dan kayak bertema galaksi gitu guys Untuk nama skin dari Carmilla ini adalah Astral Arcana Disini dia juga punya adegan tampilan seperti ini guys Oke kita lanjut ke efek skillnya Oke jadi ini dia untuk tampilan di in-game nya guys Jadi skill 1 nya ini keren banget ya Kalian bisa lihat di putaran-putarannya ini warna emas dan ungu gitu Kalau untuk tembakan dari skill 2 ini kurang nampak ya efek skillnya ya Tapi dari skill 1 nya dan skill ultimate nya ini keren banget guys Jadi skin ini diperkirakan akan rilis di bulan Agustus ataupun September Jadi buat kalian user Carmilla kalian harap bersabar ya Selanjutnya disini sudah ada tampilan dari Poffuse Revamp dan skin basicnya guys Jadi ini tampilan Poffuse Revamp nya dan disini juga ada skin basicnya Rantai ini tidak hanya mengikatku Jadi Poffuse sekarang sudah makin keren guys Kayaknya bakalan dapat skin baru untuk Poffuse ini Selanjutnya disini ada Granger Ini adalah Granger Revamp yang dimana dia sekarang sudah memakai energi guys Jadi untuk skill 1 dia akan memakai energi warna kuning Kalau ultimate dia akan memakai energi warna merah Untuk skill 2 jika dipakai akan menambahkan energi warna kuning guys Dimana menurut kalian untuk perubahan dari Granger Revamp ini Kalau energi kalian cukup kalian bisa skill terus menerus Jadi kalau kalian mengeliminasi musuh kalian akan menaikkan stacknya Dan stacknya akan menambahkan 1 max energy guys Jadi kalau stack kalian banyak maka energi kalian juga bisa unlimited nantinya Ultimate juga bisa di combo dengan skill 1 sekarang guys Selanjutnya disini ada update untuk hero Hayabusa Disini kalian bisa lihat untuk indikator skill 2 nya sudah makin gampang ya Jadi sudah kelihatan untuk posisi bayangan kita guys Fitur ini untuk mempermudah player baru menggunakan Hayabusa Gimana menurut kalian untuk player Hayabusa apakah ini berfungsi atau berguna guys Oke Oke selanjutnya disini sudah ada tampilan dari skin champion dari Brody guys Jadi ini adalah skin champion yang dipilih oleh tim AP Brand Kalau dari desain modelnya ini menurut saya keren banget sih Dan satu hal yang paling menonjol ini warna kulitnya sudah gak terlalu gelap guys Gimana menurut kalian untuk skin champion dari AP Brand ini Next disini juga sudah ada bocoran dari battle efek skin squad Kinshin Densetsu guys Jadi kayaknya skin squad ini bakalan laris nih Kayaknya skinnya ini keren-keren banget guys Oke selanjutnya disini juga sudah ada update mengenai hero baru yang ke 127 namanya adalah Lukas Jadi kalau kita lihat dari skillnya disini dia bisa berubah wujud guys Jadi kalian bisa baca-baca untuk deskripsi skillnya dulu disini karena untuk efek di dalam ingamenya belum ada Kabarnya hero ini akan mendapatkan skin kolaborasi dengan Naruto guys Jadi kalau kita lihat dari deskripsi skillnya ya dia bakalan bisa berubah menjadi mahluk suci Nah mahluk suci tersebut mungkin adalah kurama guys Selanjutnya disini juga sudah ada untuk price pool dari event soul vessel yang akan hadir di tanggal 6 Juli nanti Jadi kalau kalian gak hoki kalian bisa tukar di toko event ini dengan 1200 item untuk mendapatkan 1 skin soul vessel hanabi ataupun amon Disini untuk perintilan-perintilannya juga kalian bisa tukarkan dengan item harganya kalian bisa lihat disini ya guys Untuk efek recoilnya keren nih harganya cuma 300 item Untuk notifikasi 225 item Untuk spawn 150 item Untuk efek kill 150 item Border 100 item Battle limon 32 item Nah untuk bordernya keren juga guys Selain itu disini kalau kalian gak tertarik dengan skin soul vessel Disini juga ada skin collector Harganya 1100 item saja Ada special skin choice pack juga Dan ada elite skin choice pack juga disini guys Tapi kalau kalian ngincer skin collector ini worth it banget ya Karena ada skin collector dari Nathan, Dairon, Nana, dan Kufra Untuk lainnya disini juga ada skin epic dan epic limited ya Wow harganya cuma 600 item guys Wajib sih kalian gacha di event ini guys Kalau kalian mau pakai trik hemat kalian bisa cek di video saya sebelumnya Karena saya sudah upload untuk trik hematnya Cuma memakai weekly diamond pass kalian sudah bisa mendapatkan 1100 hingga 1200 item Kalian bisa cek saja di video sebelumnya ya Jadi untuk event ini juga akan hadir event top upnya Nah akan hadir 2 ronde juga guys Di ronde pertama akan hadir di tanggal 13 Juli Dan di ronde kedua akan hadir di tanggal 20 Juli Disini kita juga bisa mendapatkan 10 token draw secara gratis Oh ya sebelumnya di tanggal 6 Juli nanti Kalian bisa pre-register untuk 1 efek recall solvicell guys Tapi efek recallnya ini trial cuma 1 hari ya Selanjutnya di tanggal 6 Juli Kalian juga bisa mendapatkan token gratis Disini ada 10 token gratis Jadi mainkan 2 pertandingan kalian akan mendapatkan 1 token gratis Mainkan 3 pertandingan dapat 1 token gratis lagi Kalau kalian mau 8 token draw gratis lagi Kalian harus main 27 kali pertandingan guys Jadi dengan 27 kali pertandingan kalian sudah bisa mengumpulkan 10 token draw gratis Wah Moonton jadi baik hati guys Jadi apalagi kalian bisa draw 10 kali secara gratis Cuma main 27 kali pertandingan Buat teman-teman yang mau trik cepat main sampai 27 kali pertandingan Disini saya bisa kasih triknya guys Kalian bisa mabar bersama 4 teman kalian Dan kalian main di mode brow saja Terus di mode brow kalian tidak usah maju ke depan guys Kalian di base saja Biarkan musuh yang menyerang tower kalian Jadi gak sampai 3 menit pertandingan brow kalian sudah bisa habis Itu menghemat waktu kalian Daripada kalian harus bermain klasik ataupun brow yang sebenarnya guys Oke teman-teman Jadi sekian dulu untuk penjelasan event kali ini Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga dan subscribe-nya juga Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.